dan kuasai Halo guys, di video kali ini aku bakalan bagiin tips gimana sih cara setting emblem dan build untuk Zax nah di patch 1.6.94 ini sebenarnya Zax itu gak dapetin buff atau nerf tapi hero ini itu di buff waktu season 24 di awal season nah hal yang dirubah dari Zax ini sebenarnya itu ada revamp di pasifnya dan menurut aku ini yang menarik dari Zax jadi karena Zax ini tuh kalau kalian mati, Johnny kalian itu masih bisa hidup tapi bakal mati seiring waktu jadi kesimpulannya untuk buffnya sih seperti itu nah langsung aja kita setting untuk susunan emblem yang pertama dahulu nah untuk susunan yang pertama disini kalian bisa setting dengan 2 movement speed 1 magic power, 3 magic penetration dan untuk talent emblem disini sih aku lebih suka kalau Zax itu dikasih mystery shop karena buildnya lebih cepat jadi karena kan Zax itu kan tipikal hero match yang bergantung banget tuh sama build nah untuk item emblem lainnya kalian bisa pakai magic warship nah disitu juga bagus sebenarnya impure race juga lumayan bagus sih cuman untuk aku sendiri sih aku lebih nyaman pakai magic warship dan mystery shop dan kalau kalian tanya kalau abang sendiri pakai yang mana aku sih pakai yang mystery shop ya waktu pakai Zax karena memang disini itemnya lebih cepat jadi karena kalian beli dengan harga 90% dari harga build terus untuk susunan emblem yang lain disini kalian bisa setting dengan 3 magic power dan kalian bisa ambil di 2 magic penetration dan 1 magic power lagi nah untuk talent emblem sama ya kalian bisa pakai magic warship atau mystery shop nah disini untuk kelemahan susunan emblem yang kedua disini movement speed kalian tuh lambat tapi untuk early gamenya kalian tuh ditopang sama damage yang kalian dapetin di emblem jadi kan kalian nambahin tuh 3 magic power nah disitu lumayan tuh untuk early game kalian terus untuk talent emblem magical disini buat kalian yang emblem matchnya tuh masih kecil atau buat kalian yang masih baru main kalian bisa pakai susunannya tuh yang slot pertama 3 mana dan slot kedua tuh yang 3 magic power dan talent emblemnya yang paling kanan nah disini khusus untuk kalian yang emblem matchnya masih kecil ya atau di bawah 35 terus untuk battle spell nih nah untuk battle spell disini kalian bisa pakai inspire jadi kalau misalnya kalian tuh pakai inspire di Zax disini damage kalian tuh masih bisa kerasa dan kalau misalnya kalian tuh kombin dengan ultimate ya atau dengan Johnny kalian itu damage nya juga sakit banget terus untuk kalian yang tipe mainnya tuh lebih ke arah bisa dibilang tuh main aman kalian bisa ambil ke arah flicker atau sprint nah disini langsung aja kita ke build untuk build disini kalian bisa beli clock of destiny di awal jadi disini kalian bisa cepet jadi nih dan stacknya bisa lebih cepet untuk mencapai ke 12 stack nah terus setelah kalian tuh beli clock of destiny kalian tuh bisa beli sepatu nah untuk sepatu disini kalian bisa beli sepatu attack speed disini kalian bisa dapetin 15% attack speed nah untuk Johnny sendiri menurut aku juga cukup perlu sih untuk attack speed nya terus untuk fitter of event disini kalian bisa beli setelah item sepatu kalian jadi nah disini kalian bisa dapetin dengan 55 magic power terus ada tambahan 30% attack speed dan 5% cooldown reduction nah untuk yang paling penting itu ada di pasif uniknya jadi waktu kalian tuh pakai basic attack kalian magic damage kalian tuh bakal meningkat 50 plus 30% magic power terus untuk item keempat disini kalian bisa beli fleeting time disini yang paling penting ada di pasif uniknya jadi kalau misalnya kalian tuh berhasil dapetin kill atau assist maka cooldown ultimate kalian tuh bakalan lebih cepet terus untuk holy crystal disini kalian bisa dapetin dengan 100 magic power dan yang penting ada di pasif uniknya nah terus untuk blood wings disini kalian bisa dapetin dengan harga 3000 dan kalian disini bisa dapetin shield setara dengan magic power yang kalian dapetin nah terus untuk susunan build yang kedua nah untuk yang pertama disini kalian bisa beli sepatu dulu atau COD dulu tuh selera kalian cuman untuk aku saranin kalian bisa beli COD dulu biar fungsinya tuh COD kalian bisa mencapai stack ke 12 tuh lebih cepet nah jadi disini kalian bisa bakalan lebih sakitnya tuh lebih cepet gak terlalu late game nah terus untuk sepatu disini kalian bisa beli sepatu attack speed setelah itu kalian bisa beli winter of event yang fungsinya udah aku jelasin di susunan build yang pertama jadi ke 3 build ini tuh menurut aku build yang harus ada sih untuk sejak sih terus selanjutnya kalian bisa beli holy crystal holy crystal disini tuh yang penting juga di pasif uniknya yaitu meningkatkan magic attack sebesar 21 sampai 35% dan meningkat dengan level lalu untuk build penetrationnya kalian bisa beli defense cliff terus selanjutnya untuk item terakhir kalian bisa beli blood wings nah lalu untuk spare equipment kalian bisa beli kalamity reaper atau build yang memang lebih kalian butuhin contohnya winter tronsion terus immortal atau athena shield intinya item defense yang memang kalian butuhin dan mana yang kalian ganti kalian bisa ganti aja untuk blood wings kalian nah meskipun blood wings disini untuk play game tuh juga bagus cuman menurut aku lebih worth it on beli athena shield atau bisa dibilang immortal atau winter tronsion karena memang lebih berguna aja untuk defense terus untuk build yang ketiga disini disini sedikit berbeda sih untuk sepatu disini kalian bisa beli sepatu penetration nah untuk susunan build ini bisa dibilang tuh khusus buat kalian yang kalau tau timing lah timing kapan kalian tuh harus masuk wear nah disini kalian bisa ambil untuk sepatunya penetration terus kalian bisa beli clock of destiny dan selanjutnya kalian beli sama yaitu feature of event karena menurut aku disini build kedua build ini COD dan feature of event tuh build yang bisa dibilang wajib harus dibeli sama Zax terus selanjutnya kalian bisa beli lightning tronsion nah terus lightning tronsion itu bisa kalian kombuin dengan COD ya nah setelah itu kalian bisa beli holy crystal dan defend cliff nah jadi holy crystal terus feature of event dan COD ketiga item tersebut tuh item yang bisa ningkatin magic attack kalian nah karena serangan dari Johnny kalian tuh bisa dihitung ke magic attack jadi disini kalian bakalan sakit banget kalau misal build ini tuh udah pada jadi terus disini aku mau kasih tau untuk kalian yang belum tau kalau bloodwings disini tuh baru aja dapetin buff jadi kalau misal kalian tuh beli bloodwings disini tuh kalian bisa dapetin shield yang setara dengan magic power kalian nah jadi disini tuh kalian bisa dapetin ya bisa dibilang tuh kayak durabilitas tambahan lah dari item ini selain magic powernya yang tinggi dan kalian tuh bisa dapet tambahan SP juga ya meskipun bisa dibilang harga itemnya tuh cukup mahal 3000 tapi ya menurut aku bagus aja sih untuk seharga segitu nah untuk item defense disini kalian tuh harus tau kalau misal art dan hasil dan radian armor itu baru aja dapetin nerf jadi aku prediksi sih hero-hero match bakalan meta banget di season kali ini ya nah terus untuk counter dari zaks sendiri disini tuh bisa dibilang zaks itu hero match yang bergantung banget sama build sedangkan di meta sekarang ini hero-hero match tuh rata-rata yang di early game nya tuh kuat untuk clear lane dan gak begitu banyak item pun udah sakit itu yang bisa dibilang banyak di pick jadi bisa dibilang hero ini tuh kalah dengan hero-hero early game dan kalau kalian main dengan zaks disini jangan sekali-sekali untuk lawan zaks tuh sampai dibawa ke lead game karena damage nya dari zaks kalau semakin lead game itu sakitnya ya kalian bisa tau sendiri lah nah jadi untuk susunan emblem dan buit dari zaks sekian dulu kalau kalian merasa video ini bermanfaat jangan lupa share ke teman kalian